Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Cetanilawati, saat ini saya bekerja sebagai jurnalis di Tempo Media, saat ini saya bekerja di tahun ke-15 dan di tahun ke-5 dalam kondisi saya disabilitas. Saat saya bergabung dengan Tempo dulu, pertama kali di tahun 2006, kondisi saya memang belum menjadi penyantang disabilitas, masih sebagai pelamar umum, artinya saya melamar melalui jalur umum, seperti biasa, saya mengikuti semua proses seleksi seperti yang dilakukan oleh teman-teman saya semuanya. Tapi menurut saya, saat ini Tempo sudah melakukan semacam adjustment penyesuaian bagi saya karena memiliki kerja dengan disabilitas. Apa saja penyesuaiannya, tentu seperti penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas di kantor. Sampai saat ini, Tempo sendiri baru memiliki satu karyawan dengan disabilitas, yaitu saya, dan ini terjadi di tahun 2016. Saat itu saya juga berpikir apakah mungkin Tempo langsung akan melay off saya atau melakukan pemutusan hubungan kerja, ternyata tidak. Alhamdulillah, Tempo memberikan kesempatan buat saya. Pada saat itu yang dilakukan pertama kali tentu adalah penyesuaian kondisi saya juga untuk tetap dapat berkarir di Tempo. Yaitu dengan cara apa saya bergabung ke sebuah lembaga pendampingan bernama Mitra Netra. Karena kondisi saya waktu itu benar-benar dari melihat total, hanya 8 bulan, langsung menjadi Tuna Netra total. Hal ini tentunya tetap akan mempengaruhi performa pekerjaan saya. Tetapi Tempo seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memiliki adjustment, penyesuaian-penyesuaian. Seperti misalnya target tulisan, kemudian beberapa aplikasi yang seperti aplikasi warna. Saya tentu tidak bisa mengakses itu, jadi saya tidak menggunakan itu. Tetapi Tempo menyediakan intranet yang terakses buat saya. Kami ada satu portal untuk menyampaikan atau memasukkan tulisan, tulisan dari hasil liputan. Sementara untuk di lapangan, Tempo menyediakan akomodasi berupa pendampingan dari seorang carer. Itu biayanya ditanggung oleh Tempo. Saya memilih saja orangnya. Karena carer ini penting untuk saya liputan terkait dengan hambatan saya untuk bermobilitas. Tetapi overall, secara keseluruhan, karena saya berada di bidang ini sudah lebih dari 10 tahun, tidak ada perubahan, termasuk melakukan doorstop atau wawancara berjalan yang mencegat narasumber di tempat ramai. Di sinilah saya membutuhkan bantuan dari carer, karena di sinilah tak kedisabilitasan saya. Sementara itu yang saya butuhkan, penyesuaian juga masalah target kerja sebenarnya tidak ada perubahan, tapi disesuaikan saja Bapak-Ibu. Sesuai dengan kemampuan saya, karena tunanetra itu bekerja dengan lebih lambat karena menggunakan suara. Dan semua alat-alat ketika saya liputan itu rata-rata hampir sama, hanya saja di-install beberapa dengan pembaca layar, supaya saya bisa tetap menggunakan alat-alat tersebut, kayak misalnya laptop saya di-install NVDA untuk saya bekerja menulis. Peliputan juga saya tetap masih melakukan wawancara sendiri, walau didampingi carer, tapi untuk penulisan berita, pemilihan angle, kemudian upload, dan sebagainya, saya melakukan sendiri. Oke, ketika pertama kali saya mengalami ketunanetraan, semua teman-teman saya memang terkejut dan agak bingung memperlakukan bagaimana, tapi lebih pada ketidaktahuan, bukan karena diskriminasi. Jadi seperti misalnya dituntun dan sebagainya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya belajar, mereka juga belajar. Jadi akhirnya kami sama-sama kompak, dan mereka terbiasa menghadapi teman mereka penyandang disabilitas metra yang berkeliaran di kantor. Dan kebetulan sekarang kami juga working from home hybrid, jadi ada yang masuk, ada yang kadang melalui platform komunikasi seperti Zoom. Itu sangat memudahkan saya juga sekarang sebagai pekerja dengan disabilitas. Karena itu saya berharap banyak perusahaan yang mulai bisa membuka kesempatan ini untuk teman-teman penyenang disabilitas. Semuanya berproses, semuanya belajar. Sepertinya sih tidak ada ya halangan komunikasi, saya juga tetap bisa menyampaikan aspirasi pendapat saya di rapat perencanaan. Kebetulan ini budaya perusahaan saya untuk lebih terbuka, dan saya juga berkomunikasi dengan sangat baik dengan atasan saya. Editor saya itu banyak membantu saya juga untuk mengakses beberapa situs kayak CMS atau intranet yang tidak terakses buat saya. Nah, beliau itu yang mengakomodasi sekaligus juga mengedit. Jadi, di kanal yang sekarang saya tangani, di fabel.tempo.co itu ada beberapa orang. Di proyek ini ada saya, ada editor saya, Mbak Rini Kustiani, kemudian ada beberapa kontributor. Kemarin kami sempat membuat proyek, yaitu mencoba memasukkan kiriman berita dari teman-teman disabilitas netra lainnya, tetapi semuanya dengan asesmen dan supervisi. Artinya nggak bisa langsung. Karena untuk perekrutan sendiri itu ada bagiannya, saya kurang begitu mengerti informasi ini. Mungkin di HR, di Human Resource Department, bisa disosialisasikan lagi mengenai penerimaan karyawan dengan disabilitas. Sekian informasi dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu mau mendengar keterangan dari saya. Mohon maaf, saya tidak bisa dapat hadir langsung di forum. Karena saya juga ada wawancara. Terima kasih. Oke, langsung saja deh. Ini di sini ada Mas Rama. Mas Rami ya, tapi biasa dipanggil Mas Rama ya, Mas ya. Jadi, kalau di SyncWeb sendiri, Mas, sebetulnya yang Mas terima sebagai teman-teman karyawan dari e-fable itu ada seperti apa sih, Mas? Boleh diceritakan? Oke, selamat siang semuanya. Saya kayaknya harus on-off microphone, karena sebentar lagi ada azan dan kebetulan sebelah tetangga persis masjid gitu. Tapi saya coba. Yang apa saja, ini sejauh ini ada dua tunanetra yang sampai dengan hari ini masih bekerja. Dari tahun 2016, itu yang terlama, kemudian tahun berikutnya ada satu lagi teman-teman tunanetra yang join. Di luar itu ada yang magang. Tapi sejauh ini memang hanya tunanetra. Kepingin sih untuk memberikan kesempatan ke yang lain, tapi belum ada kesempatannya dalam hal rekrutmennya. Kami belum membutuhkan ininya gitu, tambahan karyawannya gitu. Tapi sebenarnya terbuka. Oke, berarti tadi karena netra aja nih, karakteristiknya apa sih, Mas, yang membuat teman-teman netra ini pas buat tingkat? Karakteristik, karena sebenarnya apa yang dilakukan sama teman-teman tunanetra kan semua bisa saat ini, bisa dibantu oleh teknologi yang ada di komputer, screen reader misalnya gitu. Jadi hampir bisa dibilang tidak ada tantangan, kecuali harus mereview sebuah gambar. Tapi kan tentunya hal-hal itu yang kemudian diatur gitu, bahwa ya memang tidak mereview gambar, kalau dari teman-teman tunanetra dilakukan oleh teman-teman yang melihat, yang rekan kerja yang melihat yang lainnya gitu. Oke. Nah berarti tadi kan ada dua yang tetap, dan berarti yang magang itu terus-terusan ada ya, Mas, ya, tiap tahun selalu ada? Atau belum tentu juga? Belum tentu. Waktu itu kebetulan ada beberapa kali ada tunanetra yang memang mencari tempat magang, terus jadi yaudah kita memang terbuka gitu. Karena kalau buat magang sebenarnya kita disabilitas maupun tidak ya, kita selalu terbuka untuk kesempatannya gitu. Setelah itu sebenarnya belum ada pengajuan magang lagi dari teman-teman penyandang disabilitas gitu. Jadi memang untuk yang magang benar-benar tergantung sama ininya sih, yang aplikasi yang masuk gitu. Oke. Lalu seleksinya selama ini bagaimana, Mas? Seleksinya biasa aja, kayak karyawan pada umumnya gitu. Jadi interview, tentu yang kemarin-kemarin tahun 2016 kan belum ada pandemi, jadi ya interview biasa, datang ke kantor, kemudian interview, terus tentu saya bertanya bahwa hal apa yang perlu dibantu. Nah ini juga mungkin jadi hal yang ingin saya garisbawahi gitu ya, bahwa yang sejak awal saya ingin, yang ditanamkan ke saya bahwa untuk tidak berasumsi, tadi juga Mbak Siska juga bilang gitu, untuk kita tidak berasumsi. jadi kita jangankan berasumsi akan keterbatasannya, tapi juga tidak berasumsi untuk bantuan yang kemudian mau kita berikan. Jadi tanya aja dulu, bantuan apa yang memang perlu disediakan, baru kemudian kita memang mendiskusikan hal itu. Itu sih. Oke. Jadi waktu itu justru dari teman-teman netra-nya yang menemukan tinggap, atau Mas Rama justru meng-approach talent-talent-nya nih, di mana kalau dulu? Ketemu talent yang pasnya. Oke. Jadi waktu itu saya yang memang bertanya gitu ya, ke salah satu lembaga yaitu Yayasan Mitra Netra, kebetulan kita sering berinteraksi, kemudian saya bilang bahwa saya tingkap saat ini membuka kesempatan untuk teman-teman kerja tunan netra untuk bergabung sama kami, ada rekomendasi atau tidak. Jadi awalnya dari situ, baru kemudian yang kedua itu mereka yang, atau si Dhani yang memang apply ke kita. Jadi pertamanya kerjasama antar organisasi, baru sisanya mandiri ya, kalau saya simpulkan. Nah, tadi kan kita berbicara tentang ya karena udah ada teknologinya, gampang tuh segala macam bisa dikerjain, tapi di think-web sendiri posisinya, teman-teman netra ini responsibility-nya apa aja? kecepatannya apa, segala macam itu, Mas. Sejauh ini mereka posisinya adalah sebagai konten writer dan konten editor. Jadi memang semua terkait dengan konten, dan tentu saja memang tidak punya tanggung jawab terhadap desain gitu. Karena sejak awal ya ketika bicara, ketika di interview gitu, terus saya bertanya bahwa apa nih yang keterbatasan apa yang ada gitu. Kemudian dari pengentunan netra bilang bahwa ya pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan visual grafis, tentu aja saya nggak bisa gitu. Artinya segala sesuatu yang terkait sama desain, itu udah pasti nggak gitu. Nah, kalau di think-web, kami ada program untuk melakukan eksplorasi pekerjaan lain, selain dari pekerjaan utama. Sampai dengan saat ini, kedua-duanya menjalankan program ini, dan sampai dengan saat ini, jawabannya kami dapat sih, artinya dari karyawan tunan netra, dan dari kami adalah semua jenis pekerjaan di digital itu sebenarnya memungkinkan. Karena tools, website, atau apapun itu accessible gitu. Jadi bisa diakses oleh mereka. Tentu yang membedakan adalah keahlian. Tapi kan kalau keahlian, ya semuanya ya. Kita juga belum bentuk ahli di segala hal kan. Artinya kembali lagi ke situ. Jadi yang tidak adalah hanya desain. Sisanya sih sebenarnya bisa. Nah, lalu pada saat merekrut, berarti sebelum pandemi ya itu ya, itu ada orientasinya dulu enggak? Atau ada latihan wajibnya dulu? Atau yaudah, masuk aja? Oke. Waktu di interview, saya sempat tanya bahwa kalau misalnya kamu bekerja, apakah saya, saat itu kantor kami ada dua lantai. tempat kerja seluruh karyawan, bisa dibilang 80% karyawan gitu ya, itu ada di lantai dua, lantai atas. Naik satu tangga, naik satu lantai. Menggunakan tangga. Pertanyaan saya waktu itu adalah, apakah saya perlu menempatkan meja kamu di lantai satu? Jadi enggak perlu naik tangga. Terus pertanyaan dari Ega bertanya bahwa, itu tangganya ada railingnya atau enggak? Ada pegangannya atau enggak? Oh iya ada gitu. Oh kalau ada pegangannya, berarti enggak masalah. Oke. Berarti mungkin mejanya aja yang saya tempatkan, dekat dengan ujung tangga. Jadi, saat itu Ega hanya perlu memperkirakan, selesai dari naik tangga, dia butuh satu atau dua langkah untuk kemudian tongkapnya ketemu sama mejanya, kira-kira seperti itulah. Jadi, orientasi meja, meja kerja adalah seperti itu. Nah, kami... Silahkan, silahkan. Kami juga ada program berpindah meja gitu ya. Maksudnya ini yang berjalan biasanya gitu. Kami juga ada program pindah meja. Ini ketika pindah, saya juga bertanya gitu, ini lo mau dipindahin sejauh apa gitu. Terus dia bilang, karena sudah lama gitu, maksudnya udah bukan karyawan baru, selama menjadi karyawan, dia juga sudah berkeliling dari meja ke meja. Jadi, orientasinya jadinya sudah enggak masalah. Kemudian mau dipindahkan, dan sebagainya enggak masalah. Jadi, waktu di awal bisa dibilang hanya dua hari, tiga hari untuk kasih tahu. Tentu di hari pertama kasih tahu toilet ada di mana. Karena kebetulan waktu itu tuh jalan menuju toilet, laki-laki dan perempuan itu sama. Bedanya cuma toilet laki-laki ke kiri, perempuan ke kanan gitu. Jadi, hanya dibilang pokoknya pintunya adalah di kiri gitu. Karena jalannya ke kiri. Karena toiletnya di kiri. Dapur ada di mana, tempat untuk ngambil gelas di dapur, ada di lemari yang mana gitu. Ya itu aja. Paling dua hari, ya mungkin waktu itu agak butuh dua sampai tiga hari untuk menghafal. Tapi abis itu, enggak terlalu ini sih saya rasa ketemu sama masalah gitu. Jadi, so far sih kayaknya enggak ada adjustment infrastruktur sama sekali ya. Cuma tadi mengingatkan meja dan cukup ringkas. Lalu, apakah ada tanggung jawab yang sedikit berbeda antara karyawan yang puna netra dan enggak di tingkat? Kalau misalnya mau dibilang berbeda ya itu tadi. Bahwa kalau misalnya non-disabilitas, dia punya tanggung jawab untuk juga memperhatikan visual gitu. Walaupun kalau content writer tentu titik beratnya adalah di teks. tapi kan kadang-kadang perlu memperhatikan, menyesuaikan teks dengan gambar. Nah, karena keterbatasan yang dimiliki oleh tunan netra, maka hal tersebut diwakili oleh rekan kerjanya. Jadi, dia tetap melakukan hal yang memang diharus lakukan. Kemudian, ketika butuh bantuan, dia tanyain ke temannya bahwa ini tuh digambarnya ada apa. gitu. Jadi, lebih ke situ sih. Oke. Dan berarti emang benar-benar yaudah, sebuah kontennya bisa ya cuma si visual. Nah, dengan pengalaman dari 2016 tadi, apakah jadinya sehingga punya semacam SOP gitu untuk merekrut teman-teman tunat ini? Atau sebetulnya enggak? SOP, kalau untuk tunan netra, sekarang sebenarnya kurang lebih sama. Jadi, lebih kepada penekanan bahwa bertanya dulu, maksudnya tidak berasumsi, tapi bertanya dulu bahwa bantuan apa yang dibutuhkan. Karena dua tunan netra ini pun yang ada di kantor kami, tunan netranya juga beda. Artinya ada yang Dhani adalah low vision, Ega adalah tunan netra total. Jadi, itu pun juga berbeda. jadi enggak ada SOP khusus. Justru kami kepinginnya ketika kami mencoba untuk membuka ke disabilitas yang lain, kami pingin belajar untuk yang lainnya ada hal-hal yang pasti akan berpengaruh kepada kami juga. Misalnya, karyawan tuli. itu sudah pasti berbeda. Segala sesuatu yang dibutuhkan, disiapkan, dan lain-lain, termasuk misalnya ada alarm, misalnya kemudian harus ada lampu yang menandakan bahwa pengganti suara, hal-hal itu mungkin perlu disesuaikan. Selama ini, karena masih teman-teman tunet, belum ada yang spesifik ya, Mas? Iya, betul. Lalu, ini yang sering terjadi nih, Mas. Kadang-kadang banyak orang sungkan berkomunikasi. Jadi, banyak yang menjadi perhatian. Banyak orang. Apakah Mas Rama maupun tim di Thinkweb itu merasa sulit berkomunikasi atau sebetulnya biasa saja atau ada cara yang efektif nggak kalau dari sisi implementasi di Thinkweb? Oke. Mungkin justru karena awal kita berangkat dari dari niatnya kali ya. Maksudnya, kenapa mau membuka gitu. Kalau kita mengacunya dengan ingin mendapatkan potensi dari talent, maka kita nggak punya sungkan. Karena kita yang rugi kalau kita sungkan. Maksudnya ada talent bagus, habis itu kita sungkan, aduh sungkan, mau nanya gitu. Diambil orang talentnya kan gitu. Kalau misalnya didasari dengan itu, sungkan itu akan hilang. Paling tidak yang kemudian muncul adalah khawatir. Khawatir menyinggung. Ketika seperti itu yang jadi pertanyaan adalah niatnya sebenarnya mau rekrut atau nyinggung. Kalau mau nyinggung ya pasti aja tersinggung. Tapi kan kalau merekrut pasti kan kita punya bahasa yang bisa kita atur dan lain-lain. Jadi sungkan itu justru berangkatnya dari ini sebenarnya awal niatnya apa. Membuka kesempatan mau ngapain. Jadi sungkan itu akan terlewati kalau misalnya justru kita memang mau ambil potensi yang ada. Itu sih. Lalu tadi kan kita berbicara tentang tunetnya terus nih teman-teman netranya. Kalau dari rekan-rekan kolega-kolega disinggung bagaimana responnya saat menerima karyawan teman-teman netranya. Ada nggak yang disiapin dulu? Jadi kami itu diawali dengan kegiatan yang biasanya kita jalankan yaitu bioskop bisik. Di awal itu kami memang membuat sebuah proyek namanya youtubefortheblind.com dimana ini adalah sebuah website yang menempatkan video-video YouTube dengan menambahkan deskripsi. Jadi dulu itu fitur closed caption yang ada di YouTube itu belum tersedia. Kami coba untuk membuat si website ini sehingga kami bisa menambahkan layer deskripsi di atas dari video YouTube. setelah itu kemudian kami juga bikin kegiatan bioskop bisik. Bioskop bisik adalah nonton bareng sama tunanetra. Yang menjadi relawan adalah tentu non-disabilitas dengan bermata awas kemudian menjadi pembisiknya. Di beberapa kegiatan relawannya datang dari think web. kita biasanya kalau relawannya kurang dari karyawan kantor yang kemudian menjadi pembisik. Beberapa karyawan kantor saat itu sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman tunanetra. Ketika ada karyawan tunanetra yang masuk sudah tidak menjadi hal yang asing. tapi memang tentu di awal sebelum kehadiran karyawan tunanetra ini bergabung itu saya menyampaikan persiapan dulu bahwa kita akan menerima karyawan tunanetra tidak ada yang berbeda dengan karyawan tunanetra bahwa mereka hanya tidak bisa melihat karena lainnya itu sama saja. Beberapa dari kita sudah sering berinteraksi jadi untuk yang belum pernah bareng-bareng saja sama yang sudah pernah. Jadi bisa dibilang sejak hari pertama itu sudah kita ada kantin sudah memang ketemu di kantin langsung kalau misalnya ada makan di luar makan siang sudah bareng-bareng jadi bisa dibilang tidak terlalu ada kendala biasanya yang menahan diri yang khawatir tapi kalau misalnya sisa karyawan lainnya sudah biasa lama-lama mereka juga akan terlibat juga familiar ya lalu pertanyaan selanjutnya ada kendala yang suka terjadi tidak mas biasanya apa kendala yang terjadi lupa kalau tunanetra sudah saking biasanya nah ini justru terjadinya di ketika WFH ketika work from home kan kalau di kantor kan kelihatan terlihat bahwa si Ega dan Dhani adalah tunanetra tapi ketika di zoom meeting terus kita tidak tidak melihat si peserta meetingnya siapa aja terus beberapa memang lupa bahwa ini gue share screen lupa kalau share screen itu hanya untuk yang bermat awas yang disabilitas netra tidak bisa sehingga harus dideskripsikan atau minimalnya yang di share itu linknya di di chat sehingga mereka bisa buka sendiri sejauh ini kendalanya seperti itu atau kalau ada yang lain tapi Ege sama Dhani enggak cerita ke saya saya enggak tahu selama ini enggak ada yang datang ke saya mungkin buat konfirmasi Ege sama Dhani itu teman-teman netra yang jadi karyawan betul selama WFH ini selain lupa soal ada teman-teman netra ada kendala enggak sih mas atau yaudah sama aja kayak biasa kendala itu di ini biasanya tools online yang kita pakai karena basisnya memang beberapa basisnya memang visual gitu ya kayak misalnya tools website yang kita pakai untuk mind mapping entah itu mural sejauh ini nggak aksesibel kalau jambordnya google itu cukup aksesibel jadi ketika di awal kita memang aware bahwa oh ini Ege dan atau Dhani akan terlibat maka kita putusin kita pakai jambord sehingga semuanya bisa terlibat jadi kalau soal kendala enggak ada sih bisa dibilang kecuali hal-hal tadi maksudnya enggak ada yang kemudian menggagalkan semuanya atau yaudah Ege sama Dhani enggak bisa ikutan kecuali memang ini platform-platform baru terus baru jadi kemarin kita nyobain ada namanya Kumuro lupa deh tapi ini model Kumuro Space kalau enggak salah jadi model untuk online video conference tapi modelnya kayak ruang virtual itu itu enggak aksesibel ini juga mirip waktu itu pernah ada diskusi soal operator chat yang sebetulnya service center chat chatnya sih aksesibel tapi ternyata penyedia si platform chatnya itu belum akses jadi lebih jauh platformnya itu sendiri padahal sebetulnya itu digitalisasi dari operator ya dari operator telepon ke operator chat sama satu lagi mas dampak yang paling terasa ke single setelah merekrut teman-teman tunet ini apa sih mas apakah dari sisi bisnis ada atau dari segi apa oke yang paling jelas adalah tidak kehilangan talent berpotensi itu yang paling utama sih karena kalau saya mau ngambil ekstrim aja apa sih alasan think web itu membuka kesempatan kepada perempuan misalnya karena enggak mau kehilangan potensinya karyawan-karyawan perempuan juga yang sama punya potensi yang sama seperti karyawan laki-laki gitu kalau misalnya di think web tidak menyediakan toilet untuk perempuan maka disitu karyawan perempuan menjadi disabilitas di situasi itu gitu tapi karena kita ingin mendapatkan potensi dari talent perempuan maka akses terhadap si toilet perempuan maka diadakan jadi dasar utamanya adalah tidak ingin kehilangan potensi talent gitu kan sehingga ketika ditanyain apakah berdampak kepada bisnis ya tentu aja karena kalau misalnya kita kehilangan talent berpotensi kan itu berdampak sama bisnis kan sama seperti karyawan lainnya gitu loh ketika ada yang berpotensi tapi kita enggak air itu kemudian ada potensi bisnis yang yang hilang gitu yang kedua kami sebagai perusahaan kreatif yang selalu melatih diri kami untuk selalu punya perspektif berbeda gitu ya cara pandang berbeda memperkaya sudut pandang kami mempunyai keberagaman itu adalah kekayaan buat kami gitu saya mengquote dari slide-nya Mbak Siska sebenarnya tadi gitu bahwa keberagaman adalah kekayaan gitu karena buat kami di perusahaan kreatif itu berdampak langsung punya pandangan berbeda gitu ya itu berdampak langsung contoh misalnya kami bisa bilang bahwa mungkin kami adalah think web adalah sedikit dari agensi atau perusahaan yang membuat standar kepada alt-image di posting social media gitu jadi standarnya kami adalah kalau misalnya posting di social media berarti alt-imagenya harus ada alternatif image di Instagram itu harus ada dan itu standar dari kami artinya klien-klien yang menggunakan brand-brand yang menggunakan jasa kami itu mendapatkan dampak itu gitu posting social media mereka menjadi ramah disabilitas dalam hal ini disabilitas netra value ini sebenarnya kalau secara bisnis saat ini sayangnya belum ada tapi bukan tapi kan bukan itu yang kami kejar tapi saya bisa bilang bahwa itu additional value atau value tambahan yang kami punya walaupun bukan sesuatu yang kita jual ke klien sebenarnya itu ada value tambahannya discoverability dari sekonten kalau kayak Instagram karena nyaruh ke situ oke ini sudah ada beberapa pertanyaan mari kita jawab ini ada pertanyaan dari Mbak Mutmainah Rauf di Thinkwork ada enggak kontrak kontrak kerja khusus untuk penyedang disabilitas kontraknya sama aja sama aja sama aja bener-bener sama oke terus semua dibedain gimana maksudnya kan semuanya sama ya artinya kan tanggung jawab detail tanggung jawab aja yang diatur di situ yang artinya di setiap karyawan ya pasti ada detail tanggung jawab yang berbeda gitu jadi tapi kalau template kalau templatenya sih semua sama oke lalu dari Francisca Rismarum sejauh mana Thinkweb membangun relasi atau kolaborasi dengan organisasi-organisasi seperti Mitra Netra apakah saat sudah berproses dengan staff disabilitas relasi tersebut masih terbangun dan biasanya peran atau relasinya seperti apa oke khusus untuk Mitra Netra kebetulan saya bisa bilang cukup dekat dan cukup erat gitu karena karena banyak sekali kolaborasi yang kami lakukan misalnya bioskop bisik tentu aja secara regular sekarang kan kami ubah jadi bioskop suara karena jalannya di rumah masing-masing lewat zoom gitu ya itu biasanya kita infokan ke teman-teman yang kebanyakan memang adalah bekas murid atau anggota dari Mitra Netra gitu terus di kegiatan-kegiatan lain biasanya kami juga memang melibatkan Mitra Netra kayak misalnya kami tahun lalu bikin sama festival sama fest itu kami juga melibatkan Mitra Netra jadi khusus buat Mitra Netra memang ada banyak dan hal ini lebih kepada kemudahan jangkauan gitu karena sudah kenal sering bekerja sama jadi ya yang muncul di kepala langsung itu gitu nah untuk yang lainnya beberapa kali kami juga bikin bikin kegiatan bersama kayak saya lupa namanya ada satu untuk dayasan teman-teman tuli itu juga waktu itu pernah tapi gak sering karena kegiatan untuk mereka pun kita juga gak sering bikinnya gak sering kemarin itu di hari Down Syndrome kami juga sempat bikin kegiatan menggambar bersama bekerja sama dengan kegiatan gambar deh dan dari si Yayasan ini itu kami juga bikin jadi kalau bicara organisasi ada beberapa tapi tidak secara khusus karena kami gak punya kegiatan rutinnya kecuali yang untuk tuna netra begitu oke jadi waktu kita tinggal 2 menit lagi kayaknya satu pertanyaan lagi ya oke dari Sigit nih ya apakah awalnya nih awalnya Stingweb menemukan atau memiliki keraguan ketika menerima penyandang disabilitas netra dalam bekerja bisa dibilang enggak karena kami udah bikin kegiatan duluan jadi kami udah terbiasa dan saya menemukan bahwa sama aja sebenarnya tuna netra hanya gak bisa lihat aja gitu lainnya tuh sama gitu karena persepsi orang ketika tuna netra tuh bodoh juga miskin juga dan lain-lain gitu padahal itu kan hal yang berbeda yang non-tuna netra non-disabilitas non-tuna netra yang miskin ya banyak yang bodoh ya banyak gitu dan itu kan soal sekolah pendidikan soal kondisi keluarga dan lain-lain jadi itu hal yang berbeda ketika kita bicara hanya kepada mengenai disabilitas maka sisanya bisa kita kesampingkan gitu karena semuanya sama aja oke baiklah ini sudah disuruh balik lagi ke ruangan utama ini pertanyaan-pertanyaannya kita tampung semua semoga semoga nanti bisa kita jawab terpisah dikirimkan dan mari kita kembali ke ruangan utama sampai ketemu lagi Mas Rama di diskusi panel terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati